Hai semuanya kembali lagi bersama dapur mama aura kali ini kita akan memasak khusus untuk sarapan pagi nasi goreng seafood nah bunda sebelum melanjutkan menonton makan-makan saya hari ini sambil nanti kita lanjutkan dengan cara pembuatan nasi goreng seafood jangan lupa untuk subscribe like share dan komentarnya ya teman-teman bunda-bunda di rumah nah ini teman makan nasi goreng seafood kita ada kerupuk ada ini ada telur ceprok telur mata sapi ada irisan kol ada mentimun utuh kita akan makannya mentah-mentah nah sebelum saya berangkat kerja hari ini pukul 6 waktu Indonesia Barat hari ini kita sarapan pagi dulu bunda teman-teman sebelum berangkat ke kantor nah bagi bunda-bunda yang stay di rumah pas kali ini untuk membuatkan sarapan pagi keluarga tercinta yuk kita mulai saja makan-makannya di pagi di pagi yang cerah ini di pagi yang cerah ini rupa saya mau mengasih taburan dan pakai tangan saja ini saya mau taburin kol saya paling hobi kol mentah seperti ini nah kita makan ini ada seafoodnya cumi terus ada udang yuk kita makan bunda bismillahirrahmanirrahim buah pas sekali rasa saus tiram kecap asin garamnya pas sekali kita makan kita makan pupuknya kita nikmati nah suami saya juga tadi sudah sarapan pagi sekarang juga sudah pergi duluan berangkat kerja karena dapat strip pagi nah ini giliran saya bunda menikmatinya hmm nanya hmm 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 nasi goreng yang saya buat pada hari ini ini dapat untuk lima porsi bunda jadi pas sekali untuk suami istri anak dan kalau ada orang tua kita di rumah atau saudara kita pas sekali untuk lima orang ini ada cabai rawitnya untuk menambah cita rasa pedas makan lagi ya dicoba ya bunda ya di resep siput ini saya tidak menggunakan kecap manis karena rasa siput dan rasa sos tiramnya sudah memiliki cita rasa manis sedang makan lagi kekupuknya hmm pagi-pagi sudah minum es teh tapi segar yuk minum segar sekali ya dengan sarapan pagi kita akan selalu ceria karena tenaga kita sudah terisi jadi tidak lemas tidak capek dan tidak malas untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini kalau ini sangat enak dilalap begini saja bagi yang belum pernah mencoba dicoba yuk menggunakan irisan kol pada nasi gorengnya selamat menikmati nasi goreng kita hampir habis pas sekali porsinya untuk kita nah bunda demikian selamat menikmati selamat menikmati pagi hari ini pagi hari ini habis ini saya lanjutkan dengan cara memasak nasi goreng yang saya nikmati yang saya nikmati ini di halaman bunda naura di belakang rumah saya dikasih segar sekali nah kita habiskan dulu es tehnya yuk kita serupet es tehnya alhamdulillah selesai bunda ya cek ya bunda ya resepnya jangan lupa selalu cek resep-resep dapur mama aura terbaru ataupun yang pengen yang dimasak yang lama-lama cek video-video mama aura sebelumnya terima kasih hai semuanya setelah kita menonton saya menikmati nasi goreng kita tadi kemudian kita lanjutkan dengan tutorial cara memasak nasi goreng seafood bahannya siapkan nasi putih untuk 5 porsi kemudian siapkan juga kecap asin kemudian saus tiram penyedap rasa kemudian disana ada lada bubuk saya menggunakan lada putih garam kemudian udang gunakan yang segar kemudian cumi lalu minyak goreng dan bahan sayurnya seperti kacang panjang kemudian 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 kol kemudian siapkan juga bawang merah untuk bumbunya kemudian bawang putih siapkan juga cabai rawit sesuai selera wortel dan bawang daun dan bawang daun nah nasi goreng seafood ini enak sekali bunda untuk sarapan pagi kita langkah selanjutnya bunda teman-teman kita haluskan bawang merah dan bawang putih menggunakan lumpang kita tumbuk bawang merah dan bawang putihnya sampai halus tumbuk terus sampai halus ya bunda saya sengaja menggunakan lumpang karena rasanya akan berbeda jika kita menggunakan blender sepertinya lebih enak bunda rasanya dengan cara ditumbuk kita tumbuk sampai halus ya bunda nah langkah selanjutnya kacang kita potong kecil-kecil kacang panjangnya kita potong kecil-kecil lakukan sampai selesai kemudian daun bawangnya juga kita potong kecil-kecil kita simpan di dalam mangkuk nah selanjutnya kolnya kita iris tipis-tipis seperti itu kecil-kecil tipis-tipis agar nanti sade goreng itu layunya cantik kelihatannya panjang-panjang kemudian wortel kita parut kasar menggunakan parutan untuk wortel untuk ukuran yang kecil seperti ini kita parut satu buah wortel kita parut terus sampai selesai nah langkah langkah selanjutnya cumi kita potong kasar saja jangan lupa tintanya dibuang ya bunda sama tulang cuminya juga kita buang lakukan sampai selesai dan langkah selanjutnya kita iris tipis-tipis cabai rawitnya nah bunda jumlah cabai rawit ini sesuai dengan kebutuhan kita langkah selanjutnya siapkan minyak panaskan tumis bawang merah dan bawang putih yang telah kita haluskan tadi menggunakan lumpang aduk-aduk sampai merata dan warnanya berubah agak kekuningan nah jika sudah kuning seperti ini bumbunya kita masukkan cumi dan udangnya kita aduk-aduk sampai merata nah saya sampai menggunakan kain untuk menahan panci kita agar tidak bergerak kita aduk-aduk terus sampai merata sampai cumi dan udangnya matang nah kita tutup sebentar dengan tutup panci tutup kembali kemudian cek lagi apakah sudah matang aduk kembali tutup kembali bunda nah aduk-aduk kita cek apakah sudah matang cumi cumi dan udangnya kita kemudian masukkan wortel dan kacangnya bunda aduk-aduk sampai merata nah sepertinya bahan-bahan tambahan dari nasi goreng sudah matang kemudian kita masukkan nasinya pastikan nasi yang bunda gunakan itu nasi yang pulen kemudian kita masukkan garam kemudian kita masukkan penyedap rasa dan lada sebubuk tadi kita aduk-aduk sampai merata pastikan bunda memegang pegangan pancinya supaya pancinya tidak bergerak dan memudahkan kita dalam proses pengadukan nasi gorengnya nah bunda langkah selanjutnya kita masukkan saus tiram dan kecap asin disini saya tidak menggunakan kecap manis ya bunda karena rasa manis sudah kita dapatkan dari saus tiram kita aduk-aduk sampai merata kita aduk-aduk terus dan pastikan bunda menggunakan api yang besar ya bunda ya dalam membuat nasi goreng ini supaya rasanya enak kalau kita menggunakan api yang kecil itu saat proses pengadukan nasi nanti rasanya akan berbeda bunda bunda dapat melihat orang-orang di pasar yang berjualan nasi goreng enak bukan itu karena efek dari penggunaan api yang besar karena api yang besar akan mempercepat proses pematangan dan merubah rasanya menjadi enak nah kemudian kita masukkan daun bawang dan kolnya kita aduk aduk sampai merata bunda kita aduk aduk ini enak sekali bunda nasi goreng seafoodnya kita aduk aduk kembali sampai kol dan daun bawangnya layu nah bunda langkah terakhirnya kita masukkan cabai rawit jumlah cabai rawit ini sesuai dengan keinginan bunda boleh tidak pakai ataupun boleh lebih dari yang saya sebutkan tergantung tingkat kepedasan teman-teman dan bunda-bunda di rumah nah sudah matang nasi goreng seafood kita pada hari ini jangan lupa dicoba ya bunda ya teman-teman saatnya kita plating nah saya menggunakan mangkuk kecil khusus untuk pas satu porsi nah seperti itu kita tekan-tekan jangan lupa cumi dan udangnya nah cantik bukan ini pas satu porsi temani dengan ayam goreng dan telur jangan lupa ya dicoba ya bunda demikian tutorial kita pada hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe like share dan ditunggu komentarnya terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya dadah